segini masalah namun apa-apa masalahnya minumnya teh botol selalu haribah masalah dengan sini menjadi semuai pus solution biar apa? iya betul, biar inspirasi soalnya kayak gini nih suatu tes yang bertujuan untuk memperoleh masukan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan proses penajaran yang nantinya dipergunakan untuk memperbaiki strategi strategi, sorry, sorry, saya ngetik ini strategi dari sini nih, sorry, saya ngetik siapa yang ngetik? mengakhir, jadi salah yang nantinya digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan biasanya dilakukan sepanjang semester jenis yang dimaksud adalah jenis tes maksud ini jenis tes yang dimaksud adalah A, tes sumatif, B, tes formatif, C, tes lisan, D, tes tertulis, dan E, tes objektif maka kalian untuk mencapai ini kalian harus tahu masing-masing daripada jenis tes ini tes formatif itu bagaimana, tes formatif sumatif itu bagaimana, tes lisan yang pakai lisan, tes tertulis, yang pakai tulis tes objektif itu apa oke, kita mulai dari sini ya kita mulai dari sini kalau dilihat dari tujuannya nih, dilihat, ditinjau dari tujuannya atau dilihat dari tujuannya nih, maka tes yang biasa kita gunakan di lembaga pendidikan itu ada empat ya ada tes penempatan kawan-kawan, penempatan kemudian, tes diagnostik nah, diagnostik baru masuk sekarang tes formatif masuk ke sini tes formatif dan tes sumatif jadi ada empat ya biasanya kita pakai gitu ya kalau di gini ya di lembaga pendidikan kayak gitu nah kita mulai dari tes penempatan tes penempatan itu apa nah, tes penempatan itu biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran ya biasanya di awal pembelajaran nah belum belajaran tes ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki besar didik biasanya ya tes penempatan itu untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki besar didik tingkat kemampuan yang telah dimiliki besar didik tingkat kemampuan yang telah dimiliki telah dimiliki PD berserta di dikit ya berserta di dikit ya kawan sementara teknis ini seperti yang sudah Maki katakan di pertemuan sebelumnya itu di program media, ya ada kaitannya dengan program media ya itu tes untuk mengetahui kesulitan belajar, kalau ini ada kaitannya dengan program media silahkan kalau kalian cek lagi video Maki yang sebelumnya mengenai program media dan pengayaan ini untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik tentunya tes ini dilakukan apabila diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik gagal dalam mengikuti proses pelajaran untuk pelajaran tertentu jadi ini dilakukan apabila ada informasi bahwa peserta didik gagal dalam mengikuti proses pelajaran untuk pelajaran tertentu itu tes diagnostik gitu ya dan tes ini biasanya dilakukan kalau ada informasi bahwa PD gagal dalam gagal mengikuti KBM lah gitu kegiatan belajar-belajar ya PBM proses belajar-belajar PBM aja ya gitu kan kemudian tes ini juga memberikan informasi tentang konsep-konsep yang belum dipahami biasanya ya tulis memberikan versi tentang konsep-konsep yang belum dipahami kemudian Anda ataupun yang telah dipahami termasuk kesalahan konsep jadi disini tesnya oleh karena itu tes ini biasanya mengandung materi yang dirasakan sulit untuk peserta didik gitu nah sementara tes formatif itu bertujuan untuk memperoleh masukan ini memperoleh masukan memperoleh masukan masukan tentang keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran gitu yang mana masukan ini nanti digunakan untuk perbaikan strategi pembelajaran nah strategi gitu ya maupun mode maupun metode gitu itu tes formatif dan biasanya ini dilakukan secara sepanjang semester nih dia dilakukan sepanjang semester sepanjang semester dan biasanya ini mengukur untuk masing-masing KD misalnya atau yang lebih kita kena ulangan harian lah kayak gitu ya tes KD itu jadi dia dilakukan secara sepanjang semester nih jadi disamping dia akan mengetahui nilai atau keberhasilan belajar ini juga digunakan untuk mengetahui ya keberhasilan proses pembelajaran jadi disamping keberhasilan mengajarnya formatif itu dia akan mengetahui keberhasilan prosesnya proses dan hasilnya nah kita biasanya tes formatif itu sementara tes formatif nah kalau tes formatif ini dibentuk dihetory biasanya diberikan di akhir satu tahun pelajaran nah akhir tahun nih akhir tahun akhir tahun atau akhir semester gitu lah ya hasilnya biasanya untuk menentukan keberhasilan persa didik pada pelajaran tertentu dan biasanya menentukan dengan lulus atau belum lulus gitu kan tuntas atau belum tuntas gitu kan jadi biasanya kita kena contoh lah pas kalau sekarang itu dulu uas ya penelahir semester atau PAT penelahir akhir tahun gitu uas gitu ya ini jenis tes formatif nah karena ini dilakukan tes akhir tahun gitu kemudian kalau tes formatif tadi ini dilakukan sepanjang semester katanya ya dan untuk memperoleh masukan dan untuk perbaikan strategi jadi tes formatif itu bukan hanya hasilnya melainkan juga untuk mengetahui proses pembelajaran jadi nanti ada perbaikan ke RPP ada kaitannya dengan RPP ada direfleksi kan di RPP itu ada refleksi gitu kegiatan kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai kemudian nantinya akan berguna untuk perbaikan kita rencana tidak lanjut gitu kawan-kawan ya jadi kalau begitu jawaban yang yang mana ya di panjang semester oh berarti kalau gitu tes formatif begitu kan kawan anzen ini disini mantap disini sudah segini sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebu atau sosro gitu ya selalu hati memasalah yang semuanya jadi semuanya solusi biar apa iya betul biar respirasi gitu kawan-kawan ya soal nomor satu nih kayak gini soalnya guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan banyak waktu sehingga menghabiskan banyak waktu sehingga banyak sorry ini ada dua sorry saya yang ngetik siap yang ngetik maka kibrit selama maki gitu ya oke selanjutnya guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa lebih dipokuskan untuk mempersiapkan dan mengevalasi proses pembelajaran itu sendiri nah curhat kayaknya nih gitu ya atas pertanyaan sebut RPP disederhanakan dengan prinsip bla 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 A berotasi pada besedik B singkat padat dan jelas C hemat D fleksibel E keterkaitan oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa bahwa tahun 2019 yang lalu berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu 1 tahun kurang gitu ya telah diterbitkan surat edaran jadi ini sudah dimuat di surat edaran mendikbud kawan-kawan surat edaran mendikbud iya nomor 14 tahun sorry nomor 14 tahun 2019 nah ini cara mudah mengingatnya kawan-kawan ingat undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ya kalau ini nomor 14 tahun 2019 itu surat edaran mendikbud ingat surat edaran bukan permendikbud SE tapi ini permendikbud eh sorry bukan permendikbud tapi disini SE mendikbud nah terkait apa terkait dengan penyederhanaan penyusunan RPP gitu kawan-kawan dimana sebagai di dalam surat ini sudah ditentukan bahwa dalam prinsip pembuatan RPP terbaru itu prinsip pembuatan RPP terbaru berdasarkan permendikbud ini satu nah dia harus efektif efektif artinya apa dia mencapai tujuan pembelajaran gitu ya ini mencapai tujuan pembelajaran nah jadi susun RPP disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu kemudian efisien nah kalau efisien itu efisien dia RPP disusun dengan singkat padat dan jelas gitu maksudnya ini tidak menghabiskan banyak waktu gitu lah ya ini tidak menghabiskan banyak waktu tidak menghabiskan banyak waktu menghabiskan banyak waktu banyak waktu kayak gini nih dan yang terakhir ini adalah prinsipnya adalah berorientasi berorientasi pada peserta didik peserta didik nah ini dia kawan-kawan jadi prinsip penyesuaian RPP terbaru berdasarkan surat terdara menikmati nomor 14 tahun itu ada tiga efektif dia itu harus mencapai tiga penjaran efisien tidak menghabiskan membajak waktu artinya tidak membuat guru itu kecapean kelelahan gitu ya karena jangan sampai waktu yang tersisa dihabis waktu yang ada dihabis dibuat RPP gitu maksudnya jadi biar bisa waktunya itu luasa dan lebih dipokuskan pada mempersiapkan dan mengaperasi proses pembelajaran karena yang namanya pembelajaran harus ada apelasi jangan sampai waktu itu dihobis digunakan untuk buat RPP yang begitu kerinci itu kan walaupun sebetulnya bagus jadi untuk kawan-kawan yang sekarang berparasi guru dan sudah membuat RPP dengan IC itu bagus tidak masalah asa tidak membebani diri sendiri saja berarti kalau begitu yang menang jawabannya betul yang ayah ini sangat berjanda bukan hemat bukan hemat emangnya apa itu ya bukan hemat fleksibel keteritanya dia jadi kalau itu yang begitu mantap sekali lagi maka dikatakan bahwa dalam penyusunan RPP berdasarkan surat edaran mendikut nomor 11 itu harus mengenal 3 prinsip prinsip efektif dan berorientasi pada pesadidik adapun untuk kawan-kawan yang berposisi guru sekarang ini sudah membuat RPP dengan cara rinci apakah itu salah itu tidak salah itu yang salah itu tidak yang tidak membuat itu kalau kita tidak membuat yang salah kalau sudah membuat dengan rinci asa tidak merasa terbebani lagi itu kawan-kawan yang berposisi guru itu tidak ada masalahnya gitu oke itu nomor satu next nomor cu disini sudah masalah namun masalah minum yang teboter sosial selanjutnya semuanya semuanya plus solution berapa iya betul beras berhasil gitu kan soal soal nomor dua kayak gini soalnya nih perusian RPP yang dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan kemudian ketertarikan dan kebutuhan belajar peseradik di kelas merupakan penyusunan RPP dengan prinsip bla 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 efektif BFCNC beratasi pada peseradik KMA C ketergahan dan keterpaduan hampar usahnya sudah dikatakan ya bahwa di dalam SE SE surat udaraan mendikbud mendikbud nomor sekalian mengingat kembali ya 14 tahun 2019 as bahwa prinsip penyusunan RPP itu sudah 31 efektif dia harus mencapai tujuan pembelajaran mencapai tujuan kemudian efisien efisien itu tidak boros waktu ya tidak menghabiskan banyak dan berotasi pada peserta didik berorientasi pada peserta didik gitu kawan-kawan nah kalau penyusunan RPP dengan mempertimbangkan kesiapan ketertarikan dan kebutuhan belajar peserta didik berarti ini penyusunan RPP dengan prinsip apa berotasi pada peserta didik kawan-kawan ya bukan efektif wrong ini efisien wrong ini betul ini wrong ini wrong berarti jawabannya berikutu yang C begitu kan kawan-kawan adesan hidup-hidup jadi seri mantap